Oke, sekarang kita bakal keliling ya Keliling di Kota Dempasar Hari Haya Ya, seperti biasanya Setiap tahun kita bakal bikin vlog setiap tahun Dan Di sini ya Tadi grimis sih, sekarang sudah Tidak terlalu Jangan lupa di tonton video ini Dan jangan lupa untuk nonton Channel Youtube Ogogo Dempasar Di like Dan subscribe Suk semua Om Swastiastu Semetono Gogogo Dempasar Pada video kali ini, Mimin Tura bakal keliling Di Kota Dempasar pada saat Hari Haya Pengepukukan pada tahun 2024 Rute yang pertama kita bakal Ke Kelurahan Panjar dulu nih semeton Ini ada Gogoh Nominesi 1 Di Dempasar Selatan Yaitu Gogoh dari Banjar Saseh ST Dharma Subikse Selanjutnya Ada Gogoh dari Banjar Kangin Panjerni Semeton Nah, di Jalan Watu Renggong ini Sudah ada beberapa Gogoh Dari Banjar-Banjar di Panjerni Semeton Ini ada Gogoh dari Banjar Manik Saga Lalu ada Gogoh dari Banjar Bekul Panjerni Semeton Di Jalan Watu Renggong ini Bakal ada parade Khusus untuk Kelurahan Panjerni Semeton Ogogoh ini berjudul Kerep Akase Yang merupakan karya dari ST Eka Dharma Banjar Bekul Di belakangnya juga ada Gogoh Arek-arek nih Sepertinya dari Banjar Bekul juga Selanjutnya ada Gogoh Nawa Suramurti Ogogoh dari Banjar Antap Panjerni Semeton Ada juga Gogoh dari ST Dharma Laksana Banjar Kajepanjerni Semeton Yang mengatakan cerita Ogogoh Toyotonyi Semeton Bukan nanti Kita lanjut ke Banjar Celuk Nismeton Yang Ogogohnya pada saat penilaian itu patah Namun sekarang sudah diperbaiki Dan sudah kokoh di Ogogohnya Sayangnya Ogogoh dari Banjar Celuk Masih di dalam balai Banjernya Dan yang terakhir di Kelurahan Panjer Ini ada Gogoh dari Banjar Tegal Sari Nismeton Ini salah satu favoritnya Mimin Karena detailnya keren banget dan sangat mewah menurut Mimin Tapi sayangnya Ogogohnya masih di plastik ini Karena kemarin malamnya itu hujan dros banget Semeton Nah kita bakal ke Sesetani Sebelum ke Sesetani ini ada Gogoh dari Banjar Sangla Semeton Nah Mimin sudah masuk ke jalan raya Sesetani Semeton Dan sudah disambut oleh Ogogoh Are-Are Ogogoh Are-Are di Sesetani juga sangat banyak banget Semeton Jadi kalian bisa cuci mata disini lihat Ogogoh di Sesetan Nah ini dia Ogogoh pertama dari Banjar di Sesetan Yaitu Ogogoh dari Banjar Kajel Sesetani Ia mengangkat judul Ogogoh Nirguna Oh iya Semeton jangan lupa untuk nonton Omed-Omedan Oleh Banjar Kajel Sesetan Yang setiap tahunnya akan diselenggarakan setelah hari raya nyepi Nah ini ada Gogoh lainnya di jalan raya Sesetan Mungkin ini ada Gogoh dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Kita lanjut ke juara satu sekota dempasar nih Semeton Ini Ogogoh dari Banjar Tengah Sesetan Yang merupakan salah satu favoritnya Mimin juga di tahun ini Nah ini juga favoritnya Mimin nih Semeton Ini Ogogoh dari Banjar Gaduh nih Ia mengangkat judul Ogogoh berhenti Selanjutnya ada Gogoh dari Banjar Alas Arum SD Karya Bakti Saking banyaknya nih Ogogoh are-are di Sesetan Ada beberapa Banjar nih yang membuat lomba Gogoh khusus are-are saja Nah di depan mata kita ini ada Gogoh dari Banjar Puri Agung SD Yohana Panjagung Selanjutnya ada Gogoh dari SD Taman Sari Banjar Rantang Benju Yang mengangkat judul Ogogoh Blok Ajung Ini Ogogoh dari Banjar Dukusari Pada pagi hari ini cuacanya mendung nih Semeton Dan juga anginnya keceng-kenceng juga Nah ini ada tenda Ogogoh gede banget nih Semeton Ini tenda dari Ogogoh Sarabe Awatare Yang merupakan karya dari SD WDia Bakti Banjar Pego Oh iya Banjar Pego ini merupakan salah satu banjar yang mengadakan Lomba Ogogoh untuk are-are Selanjutnya Ogogoh dari Banjar Karya Dharma nih Ini ada teman-teman yang masih prepare-in Ogogohnya Untuk malam pengelukukan nanti Sekarang Mimin sudah ada di jalan SD Karya nih Dan juga banyak banget Ogogohnya Ini ada Ogogoh dari Banjar Kubudotukat Sesetan Nismeton Mimin sekarang lagi menuju ke salah satu banjar yang ada di SD Karya nih Tapi bukan Banjar Dukum Terjati ya Kita belok dulu ya ke kiri Nanti kita bakal review Ogogoh dari Banjar Dukum Terjati Nah Ogogoh yang Mimin maksud itu Ogogoh dari Banjar Sari SD Karya Nismeton Ogogoh yang mengangkat judul Mumudi ini Merupakan karya dari SD Widya Dharma Laksana Nah sekarang baru Mimin ke Banjar Dukum Terjati Nismeton Ogogoh dengan judul Samsara ini Merupakan karya dari SD Tunas Muda Ogogoh ini sangat-sangat keren menurut Mimin Favorit banget deh di tahun ini Dengan konsep yang benar-benar beda dan wow banget Kita lanjut ke Banjar Tengah SD Karya Nismeton Isti Taruna Dharma Chester yang mengangkat Ogogoh yang berjudul Kane Parasu Sebenernya Mimin mau ke Banjar Sekarangin Cuma Ogogohnya masih di dalam Banjarnya Lanjut sekarang ke daerah Bedungan Nismeton Ini ada Ogogoh hidrolik nih Dari Banjar Geladak SD Riarumaja Ia mengangkat judul Ogogoh ke Lerau Next Ogogoh dari Banjar Pitik Bedungan Nismeton Namun beberapa Ogogohnya masih dimukus plastik Nismeton Karena hujan lebat kemarinnya Di belakang Ogogoh Banjar Pitik ada Ogogoh are-arenya nih Selanjutnya ada Ogogoh di SD Negeri 2 Pedungan nih Nismeton Ogogoh ini merupakan karya dari Banjar Sama Pedungan SD Dharma Wilayudel Selanjutnya kita ke Banjar Sawah Pedungan nih Dan Ogogohnya masih tertutup plastik dan terpal Ini ada Ogogoh Tungan Dan yang terakhir di Kelurahan Pedungan Ini ada Ogogoh dari Banjar Kajil Selanjutnya kita ke Daupurikau Di tempat ini merupakan spot pawai Ogogoh di Daupurikau Yaitu di Simpang 6 Kita sekarang ke Banjar Sumuh Yang merupakan nominasi 2 di Dampasar Barat Ini ada Ogogoh yang berwujud kodok nih Nismeton Ogogoh ST Putrayase Banjar Penghiasan Yang terakhir di Daupurikau Ini ada Ogogoh dari Banjar Jematan ST Satwike Dengan Ogogoh yang berjudul Jempa ke Gadang Selanjutnya nih kita bakal masuk ke daerah pengusutan kelot Ini Ogogoh big size tapi belum dirakit ya Sementon Ogogoh ini merupakan karya dari Banjar Tegal Tukuhanyar Masih di desa puncutan kelot Ini Ogogoh dari Banjar Tegal Kawan Dengan Ogogoh Raktabijil yang merupakan karya dari ST Darmakerti Selanjutnya ada Ogogoh dari Banjar Tegal Angoni Kita sekarang ada di Jalan Imam Bonyol Dan Ogogoh pertama ini Ogogoh dari Banjar Tegal Balergeril Nah kita lanjut lagi ke Banjar Tegal Gede Sekarang kita ada di depan Alfamart nih Di seberangnya Banjar Tegal Balergeril Ada Ogogoh dari Banjar Tegal Agung nih ST Dwi Putra Dengan Ogogohnya yang berjudul Duh Ratnayu Sekarang Mimin bakal istirahat dulu ya Karena sudah menunjukkan jam 10 Kita makan makanan lokal Anismaton Nasi ayam betutu Oke sekarang kita sudah makan makanan ya Kita makan sambar Akhirnya kita lanjut lagi ke Ogogoh selanjutnya Teman-teman jangan lupa makan juga ya Selesai makan Akhirnya lanjut lagi ke Banjar Busung ya Kangin Di sini masyat banget Karena Ogogohnya lumayan besar banget nih semuat teman Ogogoh ini berjudul Dukalan Murke Karya dari ST Jaladi Iwane Jujur ini Dewinya cantik banget Dan emang gagah banget nih Ogogohnya Lanjut kita ke keurahan pemasutan Ini ada Ogogoh Banjar Glogor Yang masih di dalam Banjarnya Sekarang kita cus ke jalan Hasanuddin Di jalan Hasanuddin ini Ada Ogogoh dari Banjar Alang Kajeng Gede Dan Banjar Alang Kajeng Menak Oh ya di tahun 2024 ini Hari Raya Nyepi itu sangat berdekatan dengan Hari Raya Hindu lainnya Seperti Galungan dan Kuningan Hari ini merupakan tanggal 10 Yang kemarinnya tanggal 9 itu merupakan Hari Raya Kuningan Nah Ogogoh sebelumnya itu adalah Ogogoh dari Banjar Pemedilan Dan ini teman-teman dari STT Banyar Tegalingga Sedang menyiapkan tenda untuk Ogogohnya Lanjut ke pemencutan kaji nih Kita ada di jalan Cukro Minoto Ogogoh pertama ini Ogogoh dari Banjar Panti Gede Nah ini ibu-ibu di Banjar Balun sudah selesai mau perani nih Selanjutnya Ogogoh dari Banjar Margejati nih Dan kita bakal lanjut ke daerah hubung Ogogoh yang pertama ini pasti teman-teman tahu nih Ini Ogogoh dari Banjar Sedana Merte ST Santike Yang berjudul Laksmi Alaksmi Yang menggunakan hidrolik yang super-super ekstrim banget nih Lanjut kita ke Banjar Tengah Ubung Nah kalau ini spot pawel Ogogoh di Kelurahan Ubung Lanjut lagi Ogogoh dari Banjar Batur Ubung Nah ini ada Ogogoh dari Banjar Petangan Gede Yang berwujud Anoman Selanjutnya kita ke desa Ubung Kajil Yang pertama ini ada Ogogoh dari Banjar Dauh Kutuh Lanjut ini ada Ogogoh dari Banjar Pogading Yang masih dalam tahap finishing nih Dan ini ada Ogogoh dari Banjar Pemangkalan Sekarang kita sudah ada di jalan Ayani nih Selanjutnya Ogogoh yang super gede banget nih Semeton Ogogoh dari Banjar Tek-Tek Nextnya ada Ogogoh dari Banjar Pulugambang Peguyangan nih Ogogohnya masih dalam proyek nih Semeton Dan masih ditutupin terpal Karena kemarin itu hujan badai Ogogoh dari Banjar Pemangkalanível Nah Ogogoh dari Banjar Ketekasari Peguyangan dan masih dalam finishing juga Kalau ini sepertinya Ogogoh dari Banjar Hitabuanga nih Semeton Nah ini ada Ogogoh juga Cuma masih ditutup terpal Ogogoh dari Banjar Mekarsari Selanjutnya kita bakal Ke Jalan Nangka nih Sementang pasti pada tau kan Di ujung Jalan Nangka itu ada Ogogoh yang Super viral Kita sudah masuk Jalan Nangka nih Dan sudah disambut oleh Ogogoh Are-are Jadi disebelah kanan Disebelah kiri itu ada juga Ogogohnya Jadi mohon maaf ya Kalau Mimin shootnya di kanan dan kiri Disini juga ada Ogogoh yang masih full Ditutup terpal Nah ini ada Ogogoh dari Banjar Mekarsari nih Karya dari SD Yonasari Yang mengangkat judul Ogogoh Taru Pramana Ogogoh ini memiliki karakter yang cukup banyak Nih ya semeton Di belakang Ogogoh Banjar Mekarsari Masih ada juga Ogogoh are-are Ini sepertinya Ogogoh Baruna Dan Ogogoh lainnya Selanjutnya ada Ogogoh Banjar juga nih semeton Ogogoh dari Banjar Karangsari Nah jalan di Nangka Selatan ini bener-bener macet banget nih semeton Gak cuma gak gara Ogogohnya banyak banget Tapi juga ada antusias dari temen-temen yang ingin lihat Ogogoh dari Banjar Tansiat Disini sudah mulai gerimis lagi Dan banyak juga temen-temen yang berteduh nih Ini ada dua big size nih semeton Yang pertama Ogogoh dari Banjar Bona Sari Yang mengangkat cerita Ogogoh Kalerau Dan lagi satunya adalah Ogogoh dari Banjar Taman Sari Yang mengangkat cerita Ogogoh Dewa Baruna Nah ini dia kita sudah mulai mendekati Ogogoh dari Banjar Tansiat Tidak bisa dipukiri memang antusias masyarakat Bali Bener-bener besar banget mengenai Ogogoh dari Banjar Tansiat ini Yang merupakan karya dari Sang Maestro Bli Keduk Dan Seketuruna Yuwane Sake Buwane Dan sepertinya Ogogoh Celulu ini masih dalam proses finishing nih semeton Ini ada Ogogoh dari Banjar Tengah semeton Kita lanjut ke depan Rumah Sakit Wangaya nih Ada Ogogoh dari Banjar Wangaya Kaje Ini ada Ogogoh big size banget nih semeton Ini karya dari Banjar Tampak Gangsul Tapi kita gak bisa liat tapel nih Karena ditutup sama terpal nih Semeton bisa liat nih Sekarang bukan grimace lagi Tapi sudah hujan nih Ini hujannya sudah dari kemarin nih semeton Dan sampai sekarang Tidak berhenti-berhenti nih hujannya Semoga pada saat pengerpukan tidak hujan ya Ini ada Ogogoh dari Banjar Langon Namun masih di dalam tendanya Dimana-mana macet ya semeton ya Ini jalan menuju ke Banjar Titeh semeton Ogogohnya ada di sebelah kanda nih semeton Dan nyala mimin malah di jalur kiri nih Waduh sekarang malah lebih macet lagi nih semeton Ini jalur ke Banjar Gemeh Dan sepertinya memang banyak banget yang naik mobil Karena hujan Nah ini dia Ogogoh yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat Bali Yaitu Ogogoh dari Banjar Gemeh Dan Sang Maestro Bli Marmar Terima kasih telah menonton Di catur muka kota Diyambasar ini Sedang ada Macaru Nismeton Di vlog tahun 2024 ini Mimin bakal lebih banyak eksploro Ogogoh Agar lebih puas Kita sekarang berada di jalan Veterani Dan ada Ogogoh dari Banjar Belaluan Sat Mertu Di seberangnya ada Ogogoh dari Banjar Belaluan Di sini ada banyak Ogogoh Nismeton Di desa Dangin Puri Kangin Spotnya ada di sekitaran Gorlila Buana Salah satunya ada Ogogoh dari Banjar Menteru Kajian Nismeton Terima kasih telah menonton! Sekarang kita di Kelurahan Tonje nih Yang pertama ada Ogogoh dari Banjar Tegel Lalu ada Ogogoh dari Banjar Tatasan Kaja Dan yang terakhir Ogogoh dari Banjar Tatasan Kelot Ini Ogogoh dari Banjar Ratna Buana nih Kita sudah di Pagan Ini ada Pagan Kaja Lalu sekarang ada di Jalan Wersuprat Mani Di sini ada Ogogoh yang super ekstrim banget nih Ogogoh dari Banjar Pagan Tengah Keren banget nih konstruksinya Kita sekarang di Banjar Abian Kapas Kaja Dan ada pemuda-pemuda lagi Prepare sanannya tuh Masih di Abian Kapas nih Sekarang gilirannya Ogogoh Banjar Abian Kapas Tengah Dengan mengangkat judul Ogogoh Potgala Ogogoh ini merupakan karya dari ST Dharmasita Ogogoh dari Banjar Abian Kapas Kelot Masih di dalam Banjarnya Di pertigaan Banjar Mengkel ini Ada pawai Ogogoh di desa Sumerte Pohon di Ogogohnya ini bener-bener metaksu banget nih Sumaton Ini Ogogoh dari Banjar Kepisah Sumerte Dan tujuan terakhir kita ke daerah Stanur Di sepanjang Jalan Hang Tua ini Juga ada beberapa Ogogoh are-are juga Sekarang kita meluncur ke Banjar Anggarkasih Sanur Kaja Ini Ogogoh dari Banjar Buruan Lalu ada Ogogoh ST Dharma Laksana Banjar Langon Ogogoh dari Banjar Singgi Dan Ogogoh dari Banjar Panti Sanur Next ini ada Ogogoh dari Banjar Taman Sari Sanur Dilanjutkan Ogogoh Banjar Pusah Kangin Ogogoh Pusah Kaoh Banjar Penopengan Dan tujuan terakhir kita ke Banjar Abian Timbul Sanurni Ogogoh dari Banjar Abian Timbul ini mengangkat cerita Ogogoh yang berjudul Dursola Yang merupakan karya dari ST Brahmaria Nah demikian vlog keliling Ogogoh di Kota Dempasar pada tahun 2024 ini Mohon maaf jika ada salah perkataan Selamat Hari Ranyepi Tahun Baru Saka 1946 Om Santi 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 Om